Intro Pimpinan DPR RI laksanakan pelantikan ke sejumlah komisi DPR Terkam CCTV, warga rasakan marak yang maling motor di Jakarta Timur Kabar gembira, Lenny Yoro mulai berlatih lagi setelah cederah Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV Program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda Pagi ini kami akan sejikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara Mulai dari perkembangan politik, ekonomi hingga isu sosial Yang sedang hangat diperbincangkan Bersama saya, Sanas Kairus Wakil Ketua DPR RI Dasko mengungkapkan Usai sidang paripurna terkait alat kelengkapan dewan Di kawasan komplek Parlemen Senayan Usai pelantikan nanti, Dasko pastikan masing-masing mitra kerja Akan dipanggil oleh masing-masing komisi Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan saat ini pimpinan DPR RI Sedang melaksanakan pelantikan kepada sejumlah pimpinan komisi DPR RI Dasko menyampaikan, nantinya para pimpinan dan anggota komisi DPR RI Akan memulai pembahasan rancangan undang-undang setelah pelantikan pimpinan komisi Selain itu, mereka juga akan memulai melakukan pemanggilan kepada sejumlah mitra kerjanya Ya, tadi kan sudah penetapan AKD jumlah komisi dan orang yang akan ditempatkan di komisi Masing-masing dan alat kelengkapan Dan dilanjut pada saat ini pimpinan DPR langsung akan melantik pimpinan-pimpinan komisi dan AKD Yang sudah ditetapkan oleh rapat paripurna Demikian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau SD Negeri 03 di kawasan Jakarta Pusat Ia ingin memastikan pelaksanaan progal unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan baik Didampingi Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setiapudi Wapres Gibran mengunjungi Sekolah Dasar Negeri 03 Dalam unggahan Instagram Wapres Menampilkan proses pembagian makan siang untuk siswa sekolah Gibran memonitoring langsung kebijakan dari Presiden Prabowo Makan siang bergizi gratis itu terdiri dari Nasi, ayam goreng, telur dadar Saat bagikan makan siang Gibran mendapat secarik surat dari siswa SD Usai membaca surat Gibran melanjutkan kegiatan dengan doa dan makan bersama Seperti diketahui Program ini hasil kerjasama pihak swasta dan BUMD Bakamla RI berhasil mengusil kapal China Coast Guard 5402 yang mengganggu survei seismik PT Pertamina di Laut Natuna Utara, Senin 21 Oktober 2024 Dengan dukungan KRI SUT di Sinaputra 378, operasi ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya Komandan Puskodal Bakamla RI menerima informasi intelijen mengenai aktivitas China Coast Guard 5402 yang mendekati kapal survei MV Geo Coral dan 3 Chase Vessel pendampingnya KN Tanjung Datu 301 segera meluncur ke lokasi dan mendeteksi kapal China Coast Guard tersebut pada jarak 7,3 mil laut Meski berusaha berkomunikasi, kapal China itu bersih keras bahwa perairan tersebut adalah bagian dari jurisdiksi Tiongkok Dalam aksi cepat, KN Tanjung Datu 301 mendapat bantuan dari KRI SUT di Sinaputra 378 dan pesawat patroli udara maritim Mereka berhasil melakukan shadowing dan mengusir kapal China keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia Presiden Prabu Subianto menunjuk Yusril Izzah Mahendra sebagai mengkokum HAM di era kepemimpinan Dalam pidato sambutannya, Yusril mengenang kembali masa-masa dirinya sebagai Menteri Kehakiman Saya ingat pada tahun 1999, sudah lama sekali, ketika itu saya dilantik sebagai Menteri Hukum dan Perundang-Undangan di Kementerian ini Dan hanya beberapa bulan, Kementerian Kepulau, nama dan ruang lingkungan tugasnya menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asesi Manusia Pada waktu itu, Kementerian Negara Kepulauan HAM yang dimimpin oleh Al-Makum sekarang, Bapak Asbel Masalahan Dilipidasi oleh Presiden Pak Rahman Wahid dan diintegrasikan kepada Kementerian Departemen Hukum dan Perundang Maka jadilah dia Departemen Kehakiman dan Hak Asesi Manusia Saya menjadi dari pada waktu itu, dalam usia 40 tahun, memimpin Departemen terbesar di dalam kabinan Dengan jumlah pegawai sekitar 60-70 orang pada waktu itu Dengan sediaan pejabat di seluruh satu, dengan tugas dan ruang lingkung yang sangat besar dan sangat berat Karena satu, dengan yang lain, tidak berhubungan sama sekali Antara Dirjen Pemasyarakatan dan Dirjen Hukum itu tidak ada yang punya satu dengan yang lain Tapi bernaun di satu Kementerian yang sangat besar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar Rapat Paripurna Penetapan Mitra Kerja Komisi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Di Gedung DPR-MPR-DPDRI pada 22 Oktober 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2024-2025 Di Gedung Nusantara II DPR-RI Senayan, Jakarta Pusat Agenda Rapat Paripurna yakni Penetapan Mitra Kerja Komisi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Rapat dibimpin langsung oleh Ketua DPR-RI Puan Maharani yang turut didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya Yakni Cucun Ahmad, Saan Mustafa hingga Adis Kadir Sementara itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad terlihat absen dalam rapat tersebut Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi Wakil Ketua DPR-RI Cucun Ahmad Samsurijal Mengapresiasi bazar UMKM Pes Nusantara yang diselenggarakan oleh wartawan parlemen Untuk menyambut anggota DPR terbaru, periode 2024-2029 di Gedung DPR-MPR-DPDRI Senayan, Jakarta Pusat Kita apresiasi alangkah-alangkah teman-teman membuat acara UMKM Pes ini wujud dari kepedulian semua sahabat-sahabat wartawan terhadap para pelaku UMKM Karena ini satu langkah nyata UMKM selama ini kementeriannya ada Di DPR juga dibahas tapi dilupakan Bagaimana yang dilupakan? Ya efek daripada UMKM ini tidak terlalu mendapatkan kehadiran negara Bagaimana pengangguran yang sekarang begitu banyak Dan angka pertumbuhan di bawah ini yang susah untuk diungkit itu Karena tadi UMKMnya tidak jalan, tidak bergerak Kita melihat selama 10 tahun saya juga di DPR ini Ternyata kehadiran pemerintah terhadap UMKM ini terjebak dengan industri besar Banyak program-program yang diikat oleh Pak Presiden yang kemarin di zaman Pak Jokowi dengan TKDN segala macam Tetapi realisasinya tidak ada kontrol yang jelas Bahkan TKDN yang seharusnya ini menghadirkan tumbuhnya ekonomi-ekonomi kreatif Mikro, kecil, menengah di masyarakat Ini tidak kelihatan Daripada kebijakan yang ditekankan bahwa harus wajib ketika ada belanja negara itu Menggunakan proporsi TKDN Dan ini banyak bisa dilakukan oleh UMKM-UMKM Makanya pada hari ini menggugah semua masyarakat dengan hadirnya UMKM PES Semoga di pemerintahan yang baru dan kami juga di DPR yang periode baru ini Akan konsentrasi bisa hadir di tengah-tengah UMKM Menunggu kembangkan yang diharapkan oleh masyarakat semua Sarai Skrip Polsek Cempaka Putih mengamankan LA Salah satu dari 18 pelajar kelas 11 SMA saat hendak tawuran Di Jalan Cempaka Putih Raya, Taman Solo, Jakarta Pusat Dari tangan pelajar tersebut, anggota berhasil mengamankan senjata tajam celurit Anggota Polsek Cempaka Putih mengamankan siswa SMA kelas 11 di Jalan Cempaka Putih Raya, Jakarta Pusat Selasa 22 Oktober Pelaku yang berinisial LA diamankan saat hendak tawuran Berdasarkan keterangan Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih AKP Yosi Januar Awalnya pelaku bersama ke-10 pelajar SMK Taman Madya Tengah Kumpul di dekat Kalisentiong Selang tidak lama kemudian, LA bersama temannya didatangi pelajar lain Sempat terjadi tawuran antara dua kelompok pelajar Anggota Polsek Cempaka Putih yang ke lokasi berhasil membubarkan kedua kelompok pelajar tersebut Pelaku tawuran yang membawa sajam di jerat pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata tajam Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengungkapkan target 100 hari kerjanya seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024 Terima kasih telah menonton Semoga ingin menghancernakan keberadaan saya di sini bukan ingin menjabutan Tapi keberadaan saya di sini ingin memastikan Saya sampai Anda menurut akhir? Terima kasih banyak sudah hadir Jadi saya memahami bahwa keberadaan saya disini adalah ingin memastikan bahwa apa yang sudah kami ketemu di Bangun selama ini pasti selanjutnya. Kita nanti kita tanyakan. Justru keberadaan saya disini berdasarkan perintah dan amanah dari Bapak-Bapak Subyanto sebagai Presiden Republik Indonesia adalah memastikan dan melanjutkan transisi pemerintahan yang sudah dibangun oleh Bapak Deku Widodo selama 10 tahun khususnya di sektor kooperasi dan UMKM. Salah satu mungkin banyak pertanyaannya, kenapa kooperasi dan UMKM jadi salah? Justru tadi karena semangat adalah ingin memastikan apa yang sudah dibangun di arah pemerintahan Bapak Deku Widodo, di mana pemandang hidupannya adalah KTP ingin dilakukan akselerasi. Menteri Komunikasi dan Digital Nutia Hapit akan memprioritaskan keamanan digital serta pemerataan akses internet di daerah 3T dalam 100 hari pertama kerjanya. Fokus ini juga sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subyanto. Mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet, jadi judi online tentu salah satu fokusnya, pinjaman online ilegal juga, tapi tidak terbatas di situ saja, kita juga akan melihat bagaimana internet ini ramah-anak ada tangible loss, sebagaimana judi online ada intangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita tidak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Ada keterasan anak di situ, ada trafficking anak di situ, ada pornografi anak di situ, nah ini yang kita akan mencoba menahir dengan pembobotan baru yaitu memasukkan kapal digital. Di luar itu tentu internet merata dan murah menjadi salah satu yang juga fokus. Kemarin itu kita sudah mencapai 98 persen kurang lebih jangkauan internet se-Indonesia, tapi dengan menghitung tuji. Jadi ada beberapa daerah yang memang sudah terjangkau, tapi internetnya masih amat pelan. Jadi kita dorong nanti internet yang lebih merata. Aksi pencurian sepeda motor kian meresakan warga di kawasan Nurensawit, Jakarta Timur. Dua orang pelaku melancarkan aksi pencurian motornya, hanya dalam waktu singkat dengan cara menendang bagian setang terekam CCTV. Dari rekaman CCTV, nampak satu dari dua pelaku masuk ke dalam garasi agen telur di Jalan Laut Banda, Nurensawit, Jakarta Timur. Pelaku terlebih dahulu memudurkan motor ke depan pagar. Pelaku sempat gagal merusak kunci kontak menggunakan diduga kunci letter T. Tidakkah habisan akal, pelaku lalu merusak kunci kontak kendaraan dengan cara menendang bagian setang sepeda motor. Setelah terbuka, pelaku langsung mengeluarkan motor dan membawa kaburnya dengan cara didorong oleh satu pelaku lainnya lantaran mesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan. Kedua pelaku saling membagi tugas dan hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit. Satu pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di jalan raya. Meski ada beberapa pengendara yang melintas, namun tidak ada satupun yang menyadarinya. Saat itu, korban juga tengah berada di dalam sehingga tidak mengetahui aksi para pelaku. Kini korban telah melaporkan aksi pencurian sepeda motornya ke petugas kepolisian sektor Durian Sawit, Jakarta Timur dan berharap pelaku dapat cepat diringkus. Sementara, aksi pencurian sepeda motor di lokasi ini sudah terjadi yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya, pencurian pertama terjadi pada tahun lalu. Pencurian sepeda motor terjadi pada tahun lalu. Menurut saya, kayak, menurut saya senda, bagaimana ya kan? Pokoknya saya nggak keluar. Setelah itu, pas 3 menit, saya baru keluar, saya nge, masalah saya nggak ada. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak semua SFC Ike Farida dalam sidang putusan setelah Senin siang. Kuasa hukum terdakwa mengaku kecewa karena hakim tidak melihat semua bukti yang dihadirkan. Sidang kasus dugaan sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida terus bergulir di persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan setelah yang dibacakannya menolak semua eksepsi yang diajukan oleh pihak kuasa hukum terdakwa Senin siang. Karena itu, hakim juga memutuskan untuk melanjutkan persidangan kasus dugaan sumpah palsu ini ke pokok utama perkara sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang rencananya akan diadakan pada Jumat pekan ini. Kuasa hukum Ida Farida alias Hiroko Oni mengatakan sangat kecewa dan menyayangkan atas penolakan putusan setelah yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Di mana Alia menjelaskan alasan ditolaknya itu lantaran hakim menilai surat dakwaannya itu sudah cermat, sudah jelas, dan tidak kabur yang menurutnya janggal. Kuasa hukum menilai Majelis Hakim kurang teliti, di mana tidak ada satupun poin yang menyebutkan kliennya bersalah dan tidak ditemukan unsur pidana yang dilakukan Ike Farida dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Usai persidangan, kuasa hukum Ida Farida sempat terlibat cekcok dengan sejumlah orang yang mengenakan kaos seragam berwarna biru, yang menurutnya diduga sebagai orang suruhan pihak pengembang yang sengaja dihadirkan saat persidangan. Sebelumnya, pihak keluarga bersama tim kuasa hukum Ike Farida juga telah mendatang ingkomnas hak asasi manusia dan melaporkan adanya jugaan pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya saat melakukan penangkapan. Kita support PT. EPH ya, karena setelah kita cari-cari tahu kronologinya, ternyata yang di media sosial selama ini berkembang ini adalah berita yang kurang benar gitu. Memang dilihat dari kronologi awalnya, memang untuk kasus ini ya, memang dia sudah, pihak tergugat ini sudah cekat hukum ya, dari awal. Makanya yang di media sosial berkembang ini kan PT. EPH ini yang menjadi orang yang jahatnya istilahnya seperti itu ya, sedangkan PT. EPH ini sebenarnya sudah mengembalikan uang ya, dikonsinyasikan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Itu dari tahun 2013, sudah ada di sana uangnya, tapi dari pihak dokter memang menolak ya, menolak. Menolak, betul. Menolak untuk menerima pengembalian uang dari PT. EPH ini. Apa melakukan persidangan keempat kalinya? Yaitu adalah pembacaan putusan selat dari Majelis Hakim. Kami amat sangat-sangat kecewa sekali, dan hati saya benar-benar menangis karena putusan selat kami, eksepsi kami itu ditolak. Begitu. Alasan ditolaknya itu karena katanya surat takwaannya itu sudah cermat, sudah jelas, dan tidak kabur. Dan juga katanya, oh ada beberapa hal di eksepsi kita yang memang harus masuk ke materi. Nah, ini jawaban klasik ya, untuk putusan selat. Mama saya itu kan sebenarnya dituduh, kan, memberikan kuasa untuk melakukan sumpah yang palsu. Begitu. Bayangkan di berkasnya itu tidak ada satupun surat kuasa. Sutradara Joko Anwar mengumumkan film kesebelasnya. Film yang berjudul Pengumpungan di Bukit Duri ini akan tayang di bioskop pada tahun 2025. Dalam film ini, studio Hollywood Amazon MGM Studios bekerjasama dengan rumah produksi KAMNC besutan Joko Anwar dan Tia Hasibuan. Yang mana menjadi kolaborasi pertama kalinya Amazon MGM Studios dengan rumah produksi Asia Tenggara. Sutradara kenamaan Joko Anwar kembali hadir dengan karya terbarunya yang ke-11. Film yang dinantingan banyak orang ini siap mengguncang layar lebar tanah air. Film kesebelas Joko Anwar yang berjudul Pengepungan di Bukit Duri menghadirkan genre action trailer. Yang mana film ini berbeda dari film-film Joko Anwar sebelumnya. Menjadi film non-horror pertamanya sejak 6 tahun lalu, Joko Anwar menghadirkan kejutan yang berbeda. Rumah produksi besutan Joko Anwar dan Tia Hasibuan yakni KAMNC Pictures berkolaborasi dengan studio Hollywood Amazon MGM Studios untuk film Pengepungan di Bukit Duri. Kolaborasi ini menandai pertama kalinya studio Hollywood Amazon MGM Studios bekerja sama dengan rumah produksi Asia Tenggara untuk perilisan film Bioskop. Film Pengepungan di Bukit Duri akan tayang di Bioskop Indonesia pada tahun 2025 dengan menghadirkan bintang generasi baru di perfilman Indonesia. Mimpi kita berdua sih? Kita kalau ditanya juga, kita sampai sekarang nggak nyangka sih yang logo film yang dari kita kecil, kalau kita nonton film, ngeliat tuh si singa menganggap. Tiba-tiba, wah film kita ada logo ini. Tapi itu berarti menyodorkan kerjasama dengan mereka atau? Mereka mencari partner untuk kerjasama dan kita juga mencari kolaborator. Jadi kayak ketemu aja. Mereka kan ada mulai mencari international films kan? Kebetulan kenal dengan mereka menghubung kita, terus kemungkinan kerjasamanya ada apa nggak? Kita bilang ada yang secara international audiensnya mungkin tertarik gitu ya. Dan kita ajukan ini mereka langsung, let's do this gitu. Oh, oke. Kayak dari awal percaya, shock ya? Shock ya? Really? Gitu? Hah, beneran. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Sana Skyrus, peserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas.